Hai assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah nah hari ini saya akan memasak olahan tumis buncis dan juga jamur tiram ini rasanya sangat sedap sekali loh mam dan juga bisa menghabiskan nasib berkali-kali loh nah simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini saya sudah menyiapkan ini ada 250 gram jamur tiram lalu disini jamurnya akan saya suir seperti ini ya mam suir kecil-kecil biar nanti pada saat diolah jadinya cepat matang ya Mam nah lakukan hingga semuanya habis ya atau sampai selesai ini untuk banyak sedikitnya jamur bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya nah ini semuanya sudah selesai saya suwir jamurnya lalu disini akan saya rendam menggunakan air panas kurang lebih 5 menit nah ini saya tuangkan ya air panasnya ini tujuannya supaya jamurnya tuh tidak ada rasa langurnya ya Mam ini saya aduk kembali untuk memastikan semua bagian jamurnya terendam dengan air panas ya lalu nanti akan saya bilas menggunakan air bersih dan akan saya peras untuk mengurangi kadar air pada jamur dan untuk bahan kedua ada sayur buncis ini beratnya 200 gram lalu disini ujunya sudah saya buang ya Mam selanjutnya sayur buncisnya ini akan saya potong-potong nah ini untuk potongannya disini saya potong serong ya seperti ini ini juga untuk banyak sedikitnya buncis bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Mam nah jika semuanya sudah selesai dipotong-potong ini buncisnya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya lalu untuk bahan bumbunya ada 4 siung bawang merah ini akan saya iris tipis ya Mam nah disini kebetulan bawang merahnya itu ukuran itu agak besar ini juga bisa disesuaikan dengan selera ya untuk jumlah bawang merahnya lalu saya tambahkan ada 3 siung bawang putih ini ukuran itu agak kecil ya Mam saya iris juga ya untuk bawang putihnya ini boleh juga digeprek lalu dicincang ya dan saya tambahkan ada 10 cabai rawit ini akan saya potong serong ini untuk tingkat kepedesannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah jika semuanya sudah selesai dipotong ini akan saya sisihkan terlebih dahulu lalu siapkan minyak panas dan masukkan irisan bawang merah dan juga bawang putih terlebih dahulu ini semua diaduk ya Mam supaya tercampur dengan minyak panasnya dan ini ditumis sampai keluar aroma bau sedap dan juga sampai kecoklatan ya ini aromanya sudah mulai tercium aroma bau sedap dan disini bawangnya ini sudah layu selanjutnya masukkan potongan cabai rawit ini sadu kembali ya dimasak sampai cabai rawitnya layu nah selanjutnya masukkan sayur buncisnya ini sudah saya cuci bersih ya Mam untuk buncisnya ini diaduk ya supaya tersampur dengan bawang dan juga cabai rawitnya nah disini sayur buncisnya saya masukkan step pertama karena teksturnya itu agak keras ya Mam jadi biar empuk selanjutnya masukkan jamur tiram ini jamur tiramnya sudah saya peras ya Mam untuk mengurangi kadar airnya lalu ini diaduk supaya tercampur rata ya dengan buncisnya nah ini sudah tercampur rata lalu saya tambahkan ada setengah sendok teh garam setengah sendok teh setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok makan saus tiram ini semuanya diaduk ya Mam supaya bumbunya tercampur rata dan juga biar meresap ya Nah disini dimasak sampai buncisnya matang dan juga sampai jamurnya matang ya nah karena jamur masih mengandung air jadi ini keluar airnya Mam ini saya aduk kembali ya ini aromanya sudah sudah sangat sedap sekali ini semuanya sudah matang ya Mam sudah teksturnya sudah lembut dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya nah disini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu sebelum disajikan Bismillahirrahmanirrahim ini rasanya sangat sedap sekali dan juga bedesnya sudah pas nah selanjutnya ini olahan jamur dan buncisnya siap untuk disajikan ya Nah ini dia tumis jamur dan juga buncisnya ini rasanya sedap sekali lho Mam dan ini bisa menghabiskan nasi berkali-kali lho ini menu yang sangat simpel dan sederhana dan juga bahan-bahannya mudah didapatkan namun rasanya tak kalah ya Mamnya dengan restoran karena rasanya yang sangat enak Nah selamat mencoba ya Mam dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati